kesini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabarnya teman-teman semua mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat amin jumpa kembali dengan channel Rina Kulian saat ini saya berada di jalan raya babakan kurang lebih ini sekitar 2 km sebelum tubuh marlin yang ada di pantai pangandaran saya akan ajak teman-teman untuk menuju ke arah pantai pangandaran tapi saya akan masuk melalui gerbang jembatan merah dan teman-teman kita sekarang berarti harus ke kanan ya kalau ke sana itu bis eh bis truk bis itu menuju ke arah banjar dan sekarang kita mau ke arah pantai pangandaran jadi dari arah sebelah sini nah di depan teman-teman di depan ini ada pertigaan nanti saya akan belok kiri ya tuh ada kenaraan jeep yang ke kiri kita nanti masuk ke situ ya bismillahirrahmanirrahim nah ini cirinya ada Indomar terus kita belok kiri ini jalan ke sini sama dengan jalan menuju ke arah pelabuhan PP Icikidang kemudian ke arah Aquarium Indonesia dan ke arah pantai Juran Sentai jalannya ini sudah ke kiri kanan kanan nah di depan nanti kita akan sampai di pelabuhan PP Icikidang ya di depan tuh ada gerbang dan kita akan menuju ke arah kanan kalau lurus itu menuju ke PP Icikidang ataupun menuju ke arah Aquarium Indonesia atau ke pantai Bulak Setra ya kita belok ke kanan ke sini untuk menuju ke arah pantai Pangandar ini jalan di depan di depan ini nanti kita akan ada tinggi pos menuju ke pantai Pangandara ini yang ke sana ini yang kanan itu berarti keluar aduh aduh ini tiket popnya siang setelah kiri sekarang kita akan melewati jembatan jadi kalau kesini kita akan sampai dulu ke jembatan merah atau jembatan cikidang kita lihat kondisi airnya oke ke kiri sedang pasang kesini juga biasanya ini kalau sedang surut ini bisa sampai tidak ini sampai tidak ada airnya ya sebentar yang jalan kesini juga ada kita kita lanjutkan menuju ke arah pantai teman-teman ini berair sekarang kalau sedang surut sekali sampai tidak ada airnya sekarang kita sudah sampai di pantai timur lepang dan teman-teman disini ada yang sedang menjaring eka kita lihat dulu yuk kita lanjutkan untuk melihat situasi di pantai timur dan pantai marah tadi saya lihat dulu nelayan yang sedang menjaring ikan nanti saya buatkan video terpisah ya untuk yang menjaring ikan dan sekarang sudah pukul 11 kita lihat bagaimana situasinya di pantai pangandaran dan sekarang saya berada di pantai timur pangandaran teman-teman situasinya seperti ini sekarang ini mandung dan airnya normal ya kalau siang hari itu normal tidak surut nanti kalau sudah agak sorean itu sudah mulai surut ya tuh disini banyak yang mancing banyak yang mancing ya tapi sebelah taman sunrise tuh di depan biasanya ada yang menjaring ikan tapi sekarang enggak ada ya ini sebelah kanan ini lapangan tapang doyok untuk perangunya ada untuk yang menjaring ikan tapi enggak ada yang menjaringnya atau mungkin sudah selesai ya ini yang sebelah kanan ini layang-layang utama pangandaran sunrise kita lihat situasinya di sebelah sini ya ini sudah mulai pantai meneng ada neneng ada neneng disini lagi main itu orang orang sini juga ya suka kesini ya jalan-jalan ataupun main-main ya disini nah yang sebelah kiri ini ada hemok bisa disewa ya 15 ribu jadi di antara pohon kelapa dengan pohon kelapa juga ada yang menjaring tuh masih lama kayaknya sekitar sini ini ini sebelah kanannya nih ada pasar hasilaut ya teman-teman bisa beli kalau disini itu ada yang ada yang besar-besar ya yang kecil-kecil juga ada tapi aneka macam hasilaut mulai dari udang cumi-cumi itu ada disitu dan teman-teman juga bisa beli segar nanti pakai box ya jadi bisa dibawa jauh ke sana seperti ini situasi di pantai timur hmm harum 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 durian di depan harum durian lagi nih durian disini juga banyak sekarang musim lagi ya dulu ya kita kesini lagi mau lihat lagi ke kiri kita lihat di pantainya sebelah sini ya ada ya jatuh jadi seperti inilah situasi di pantai timur pangandara ini sudah hampir tengah hari ya jadi kemungkinan harus pulang nih dari pantai pangandara tapi disini masih ramai tapi disini masih ramai masih banyak nih di sebelah kanan ini oleh-oleh ya oleh-oleh khas pangandara masih banyak nih kita ke arah sebelah sana kita ke arah sebelah sana mengarah ke parkiran Baudetoratu ya di sebelah selatan di sebelah kanan multiplici kau mekanan Thereof brame Alhamdulillah quca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Markir penuh ya. Sekarang kita sudah sampai di pantai barat ya. Situasi di pantai barat seperti ini ya. Sampai jumpa di siang ini. Padat di daerah sekitar sini ya. Ini di depan, ini di sekitar Nanjung Sari. Padat. Nanti kita lihat di pantainya sebelah sini ya. Oh, si ibu. Tadi bareng di sana di pantai timur. Tuh, kalau harus pulang seperti ini. Sudah pada pulang ya. Bukankah. saya kesini dulu kita berhenti disini ya saya sekarang sudah berada di sekitar Ranjung Sari teman-teman disini juga sudah komplit ya, selain menyediakan oleh-oleh dan kebutuhan untuk para pengunjung disini juga ada musola, tuh sebelah sana teman-teman disana ada musolonya ada kamar mandinya komplit, pokoknya ada WC-nya juga kita lihat area pantainya yang ada di sekitar sini ya kesini asik-asik hai bok kita lihat ke area pantainya sekarang ya ayo ada tamu kesini dulu kesini enggak enggak itu tamu mau makan kampung turis mau ikut itu lagi live enggak oh enggak tapi tinggal ya iya yuk 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 tuh ada ada tamu tuh sini seperti inilah kita lihat ke area sebelah sini tuh teman-teman ini sudah jam 12 lewat ya jadi situasi pantai pangandaran sudah sepi kembali walaupun yang di pinggir air tetap ada tuh masih sudah pada pulangnya sekarang tuh dan alhamdulillah cuacanya ini cerah kalau tadi mendung ya sekarang cerah nih cenderung agak agak panas ya walaupun banyak awan-awan disini awan-awan pelabu sudah pada pulang kalau hari minggu itu kalau weekend itu hari weekend hari minggunya ya itu yang ramainya itu pagi dan sekarang seperti ini ada yang sedang fun game disana kita lihat tuh tuh airnya sedang surut ya tuh pesur putih pesur putih seperti ini sudah pada berteduh di bawah pohanwaru makan siang waktunya makan siang ya dan disini tempat yang selalu ramai ya karena ini paling dekat juga ke area airnya ini dekat sekali nih ini paling dekat ya di antara di antara pinggir pantai yang ada sampai ke pos 5 sampai disini dulu untuk video kali ini jangan lupa like, komen, dan subscribe klik juga notifikasi loncengnya supaya teman-teman dapat notifikasi ketika ada video terbaru dari saya terima kasih salam sehat semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati